Tipe cewek yang harus kamu pertahankan? Hmm, yang kayak gimana sih? Tapi guys, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sekarang juga ya! Kalau sekarang kalian lagi ngejalanin hubungan pacaran, apalagi yang hubungannya udah cukup lama, suatu saat kamu akan sampai ke poin yang dimana kamu bakal bertanya-tanya, apakah doi gue orang yang tepat buat jadi teman hidup gue selamanya ya? Ya, memilih pasangan itu jelas bukan perkara mudah. Buat menentukan siapa orang yang tepat untuk berjuang dan menemani kita di masa depan, tentunya gak bisa sembarangan. Banyak hal yang benar-benar harus dipertimbangkan, mulai dari sifat hingga karakternya. Hal ini gak cuma dialami cewek aja, cowok pun akan merasakan hal yang sama. Pastinya para pria akan menimbang-nimbang dengan matang, manakah wanita yang pantas untuk dijadikan pasangan? Karakter wanita seperti apa yang pantas diperjuangkan? Guys, batasan idaman itu tentunya luas dan sangat relatif ya. Kalau kamu lagi nyari teman hidup, jangan hanya berfokus pada wajah cantik atau tubuhnya saja. Carilah wanita yang tipenya bisa diajak hidup dalam situasi senang maupun sedih sekalipun. Nah, cewek yang punya kualitas kayak gini, jangan dilepasin. Ya, semoga kalian berjodoh ya. So, here we go. Yang pertama, wanita yang punya pandangan positif. Apakah doi kamu adalah tipe yang mempunyai pandangan optimis? Kalau iya, maka pertahankan guys. Memiliki orang yang berpandangan positif itu akan sangat membantu kamu dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena kalau kamu hidup dengan orang yang berpikiran negatif, selalu negatif, itu racun guys. Dan nggak baik juga buat kesehatan di jangka panjang. Dilanjut yang kedua, mendukung mimpimu dan juga mengejar mimpinya. Seorang wanita yang dapat mendukung dan memotivasi mimpi kamu, dan ditambah mereka juga mengejar mimpi mereka, BAM! Mereka adalah wanita yang mandiri. Dia nggak selalu bergantung sama pasangannya. Wanita seperti ini akan mendukung kamu sampai ide dan cita-cita kamu tercapai. Dia tipe orang yang sangat-sangat positif. Dia percaya kamu akan berhasil. Apapun yang kamu lakukan, selama itu positif dan di jalan yang benar, dia akan selalu mendukung kamu guys. Dilanjut yang ketiga, dia bukan cewek yang cuma liat tampang. Jadi, dia bukan cewek yang silau dengan kegantengan lo aja guys. Nggak. Tetapi, kepribadian, karakter, dan pencapaian lo itu yang ngebuat dia jadi jatuh cinta. Muka ganteng, badan berotot, style berpakaian yang oke banget. Itu bukan lagi jadi faktor utama yang dia cari dalam sebuah hubungan. Pandangan visionernya, pandangan luasnya, dibuktikan dengan melihat sosok kamu dari sudut pandang yang lain. Sosok kamu yang benar-benar seorang pemimpin, bertanggung jawab, seorang yang pekerja keras, nggak males-malesan, yang takut Tuhan. Adalah kriteria pemimpin yang dia butuhkan untuk mendampinginya kelak dalam hubungan yang lebih serius. Bukan cuma ganteng semata, makan tuh ganteng. Yang keempat, wanita independen yang tidak selalu bergantung. Sering denger yang namanya girl power kan? Kalau masih ada yang belum mengerti apa itu girl power, silahkan mari. Yuk cari di Google ya. Independen, mandiri, tangguh. Nah, wanita tipe seperti ini adalah tipe pasangan yang hebat loh. Seorang wanita independen memang memiliki prinsip yang kuat dan berani, tapi bukan berarti mereka nggak bisa menghargai orang lain ya. Mereka tetaplah wanita yang bersifat keibuan dan mampu memanjakan pasangannya dengan caranya sendiri. Justru dengan ciri khas kecerdasan berpikir seorang wanita independen, mereka dapat menjadi pendorong bagi kesuksesan seorang pria loh. Dan yang kelima, dia yang mampu menerima kekuranganmu. Banyak pasangan yang justru mengkritik kekurangan pasangannya. So, kalau kamu menemukan wanita yang bisa menerima kamu apa adanya di situasi atau kondisi apapun, yang bisa menerima setiap kekurangan dan kelebihan yang kamu punya, selamat! Kamu adalah orang yang beruntung. Misalkan aja tiba-tiba karir kamu lagi nggak baik, nggak stabil. Cobaan pasti datang dalam setiap hubungan ya guys. Tidak bisa dipungkiri, inilah kehidupan. Tapi cuma wanita setia lah yang mampu bertahan dalam situasi tersebut. Dia yang bisa memberikan support terbaik dalam situasi apapun. Dan bahkan dia yang tidak segan membantu kamu untuk bangkit kembali. Di lanjut yang ke enam, wanita yang membimbing. Dia nggak akan ragu untuk menegur kamu kalau ada kesalahan yang kamu perbuat. Entah itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tujuannya, supaya kamu tumbuh jadi manusia yang lebih baik. Dia bukanlah orang yang akan selalu mendewakan kamu. Misalkan, selalu membenarkan apa yang kamu lakuin. Mentang-mentang kamu itu cowoknya. Mentang-mentang kamu itu orang yang dia sayang. Jadi, kamu salah pun yaudah dibelain aja. Nggak. Kalau kamu berbuat salah, dia adalah orang pertama yang akan menegurmu. Teguran yang dia berikan adalah bentuk lain dari bahasa sayang. Demi membuat diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketujuh, selalu berkomunikasi. Guys, komunikasi adalah kunci sukses dalam sebuah hubungan. Salah satu ciri kedewasaannya adalah dia bukan orang yang suka mendem-mendem. Karena dia mengerti kalau kamu bukanlah dukun yang akan tahu segala hal yang dia mau tanpa bicara. Maka dari itu, dia nggak ragu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia bukan wanita yang gampang mengeluarkan kata, Kamu nggak peka. Kamu nggak peka. Misal contohnya, ada sesuatu yang dia nggak suka. Terus dia langsung ngambek, diem, dan cemberut. Dan menuntut kamu harus paham dan peka. Aku tuh pengen kamu paham apa yang aku rasain tanpa aku kasih tahu ke kamu. Please lah ya, kamu tuh nggak peka banget. Nah, pasti lo sering kan ngadepin cewek yang kayak gini? Berbeda dengan wanita yang mempunyai pikiran dewasa, Mereka adalah pribadi yang memahami, Yang paham betul kalau komunikasi yang baik akan membuat suatu hubungan berjalan lancar. Inilah yang menjadikan sosoknya menjadi orang yang tidak ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika dia sedih, dia akan bilang ke kamu. Ketika ada sesuatu yang dia nggak suka, dia akan kasih tahu ke kamu. Ataupun ketika ada tindakan kamu yang bikin dia nggak nyaman, Dia akan sampaikan ke kamu. Tanpa menunggu masalah berlarut-larut, Dia bakal memperingati kamu kalau perbuatan kamu itu ngebuat dia sedih. Kedelapan, pintar. Nggak cuma cantik aja. Ketika kamu mencari pasangan hidup, Pastikan kalau dia juga wanita pintar. Wanita yang pintar bakal sangat membantu loh guys dalam berbagai keperluan rumah tangga. Contoh misalnya dengan mengatur budget pengeluaran rumah tangga dan lainnya. Dan yang kesembilan, wanita yang nggak suka bermain-main dengan perasaan. Keseriusannya dalam menjalani hubungan bisa terlihat dari sikapnya yang nggak suka main-main. Cuma kamu lah satu-satunya pria yang ada di hatinya. Kalau dia lagi ada masalah, Ya kamu lah pelabuhan yang akan dia tuju. Bukan malah curhat di media sosial yang bertujuan untuk mencari perhatian orang lain. Dan nggak ketinggalan, sebisa mungkin dia akan menjaga jarak ketika berhubungan dengan teman-teman prianya. Misalkan, Kan bisa teman-teman kantor, teman kampus. Dia tahu batasan dan porsinya gitu. Cewek yang kayak gini nggak akan berani buat ngebohongin kamu atau bermain di belakang kamu. So ya, kalau doi kamu udah punya ciri seperti ini, Nggak usah diragukan lagi kalau dia adalah cewek yang setia. Kesepuluh, selalu bersikap dewasa. Contohnya, dia nggak akan meminta semua waktu yang kamu punya. Sebagai individu yang berbeda, tentunya kita mempunyai kesibukan dan cita-cita yang ingin kita capai. Walaupun dikata kalian pacaran, Tentu aja kalian punya kehidupan yang berbeda pula. Setidaknya kalian bisa lebih fokus dengan pekerjaan atau kuliah. Tanpa perlu khawatir, ada pihak yang merasa ya baik kan. Sekalipun kalian jarang ketemu, dia pun nggak akan ngerasa keberatan. Justru, hal tersebut menjadikan sebuah pertemuan sebagai hal yang begitu berharga. Cewek yang punya ambisi dan tujuan hidup yang jelas, Nggak punya waktu tuh buat yang namanya cemburu dengan kesibukan kamu. Punya cewek yang bisa memahami kamu menjadi salah satu kunci semangat kamu Untuk menghadapi beratnya kehidupan. Perhatiin lagi pasangan kalian guys, Kalau kalian nggak mau menyesal seumur hidup. Jangan pernah ninggalin atau nyakitin cewek yang punya salah satu kriteria yang gue sebutin tadi tuh. So, sudah ada berapa poin yang ada di pasangan kamu? So ya, itu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Take care of yourself and each other. Bye!